Sate Padang Sate dijual dengan dipinggul dari Padang Panjang menuju Batu Sangkar oleh perintisnya yang dipanggil Mak Syukur. Setelah 20 tahun keliling, kedai sate pertama dibuka di Pasar Padang Panjang. Kalau rumah makan ini, Femmes, baru dibuka sejak tahun 1993. Walau sudah dipegang oleh keturunannya, racikan sate masih bertahan dengan resep kewarisan dari Mak Syukur. Aneka rempah-rempah dicampur bersama bumbu halus. Tambahan tepung beras bisa membuat bumbu menjadi kental. Bukan ayam apalagi kambing, sate padang identik dari sapi. Bukan cuma daging, lidah dan jeror sapi juga lumrah dipakai. Femmes, proses pembuatan sate padang Mas Syukur dilakukan di dapur khusus. Sampai di warung, sate tinggal dibakar dan disiram kuah hangat. Wah, mantul! Tusukan sate daging, lidah, usus dan jantung sapi, emang jodohnya bumbu kuah padang yang kuat rempah. Disantap bareng ketupat, rasanya makin nikmat. Soal harga juga cukup bersahabat. Makan satu porsi, bakal pengen nabah lagi dan lagi. Hee hee hee!